Terima kasih telah menonton Salam satu udara nih, masih ada di cerita-ceritanya channelnya Kapal True Story Nyeritain kisah-kisah nyatanya teman-teman dulu waktu sekolah di penerbangan Cerita ini menarik karena tiap-tiap personal atau tiap-tiap base punya masing-masing cerita nih Yang mereka alami saat itu gitu Mungkin banyak kalau di tahun 90-an mungkin ceritanya kayak gini gimana-gimana di tahun 2000-an mulai gini-gini kayak gitu Jadi posisi di penerbangan adalah satu kebanggaan tersendiri gitu buat kita Alma mater yang membanggakan untuk kita Jadi sampai dengan detik ini pun penerbangan masih selalu di hati gitu Nah ini kita masih posisinya di Jatimulia nih Di base-nya anak-anak kapal juga Domisinya anak-anak Bekasi Yang dulu dibilangnya bos Bekasi orang santai Kenapa dibilang Bekasi orang santai itu sebenarnya adalah ketika Posisi santai itu adalah posisi yang terbaik gitu Jadi bukan santai males enggak Karena posisinya saat itu kita banyak ketemu sama Urusan-urusan kagak jelas Urusannya kagak jelas tuh Yang kita gak tau masalahnya Wah ini kan gak jelas tuh urusannya Cuman yang kuat itu Kalau menurut anak-anak Bekasi dulu Yang santai Jadi artian santai dari bos itu dulu adalah Tidak panik menghadapi hal-hal tersebut Santai-santai-santai kabur gitu Nanti santai dulu Iya santai dulu Kayak gitu Nah ini udah ada dua orang kawan kita nih Sahabat nih Adek-adek gue juga nih Posisi di penerbangan Alim dulu Masih di angkatan yang sama nih Mereka lulus di 2004 ya Iya 2004 Ini ada Begeng nih Hadi Begeng Hadi Begeng yang dulu awalnya Anak 54 nih Anak Kalimalang nih Iya bang Awalnya ya Hadi Begeng nih 54 Terus ada Mega nih Mega posisinya Anak bos Anak Bekasi Nah Ini kita mau Cita-cerita nih Mengenai NTNT nih Waktu posisi Ngerasain school Di penerbangan nih Jadi Jadi Waktu sekarang ini Akhirnya mau gak mau Yang ada di dalam kepala NT flashback nih Ke belakang nih Karena saat ini Udah keluarga ya Udah bang Udah keluarga Udah punya Anak ya Oh kayak gitu Dulu itu kan Soalnya ketika Saat NTNT berdua nih Belasan tahun tuh Kan lagi Lucu-lucunya tuh Masih Dua muda banget Panas-panas Panas-panas Wah gitu loh Kan Kayak gitu Ini bisa berbagi lah Cerita Mungkin Adi Begeng dulu lah nih Bisa cerita nih Awal-awal Masuk penerbangan Inspirasi apa Atau lu pengen jadi pilot Teknis Segala macam Karena penerbangan beda nih Di SMT tuh Sekolah Menangkat Teknologi Dan dunia Dunia penerbangan gitu Beda dengan SMT lain gitu Saat itu Silahkan Kalau gue sih bang Awalnya ya SMP nih bang ya Kebetulan ya Di tempat tinggal Ada beberapa Alumni-alumi Dan yang masih sekolah di kapal Waktu kita Saya masih SMP Kebetulan Setiap saya Sekolah SMP Lewat Kalimalang Itu selalu barengnya dengan Anak kapal Oh posisi SMP nih SMP Tapi sekolah mana kapal Temen di rumah Eh minum apa nih Udah bang Udah Pesan ya Gampang Terus Jadi Pas WCP nih Sering Lihat-lihat Dan kebetulan kan Yang Kakak kelas Abang kelas Ya Bowo Ada Bowo Dia Tetangga Dia 2002 2002 22 Berarti dia kelas 3 dan kelas 1 Iya Karena Karena Bareng dia Cering tuh Dari SMP sih bang Gue udah ikut-ikut Dulu Ikutnya Sebenarnya Bukan Apa sih yang Yang lu ikut-ikut Karena adanya Bowo Kenal Apa gimana Jadi Lingkungan SMP Bang Lingkungan SMP gue tuh Waktu itu posisi juga Di daerah-daerah Halim Dan itu selalu Tauran juga bang SMP berapa nih Gue di PGRI bang Hmm PG45 Jadi udah SMP PGRI 45 ya Dan Disitu Tauran lah Gini-gini Dan kita Selalu Lihat Wah Anak STM Taurannya Lebih Gokil lagi Gokil lagi Kayaknya Ya gimana Dan kebetulan Ya Gue lebih Memang Mencintai Teknik aja Bang Ditambah lagi Dikasih Motivasi Wah Ntar di penerbangan Loh pesawat Gini-gini Disitu Langsung Menarik Menarik Kita bisa jadi pilot Baik-baik Kita jadi teknisi Savat Habis itu Gue mulai itu Akhirnya Kadang gue suka Ya Maaf-maaf nih Bolos SMP Gue ikut Nampal Udah sekolah Ikut Udah gitu Bawa juga Udah ikut Iya Kadang-kadang Sering Diajak aja Gue seneng aja Udah diracunin Udah diracunin Diracunin Ya makanya ditekatin Pas gue udah terakhir lulus Gue harus masuk Kira gue masuk nih Di penerbangan Dengan Dan emang Emang kepengen di Halim Pengen banget Penerbangan Halim Kan saat itu ada penerbangan Blok M juga kan Waktu itu gue ngisi Bang Ngisi Kalau pas dari SMP Kan istilahnya ngisi Kayak SPMB SPMB gitu Ke sekolah negeri gitu Oke Negeri yang gue isi Cuma Blok M Penerbangan negeri Kebetulan Gue diterima Tapi Nem lu cukup dong Cukup Tapi orang tua gue Gak setuju Karena itu Karena terlalu jauh Kalau Halim kan Kepikirannya kan Deket Kenapa-kenapa Gampang lah Tanya jadi bening Keluar ke Masuk Tapi gak tau Di luarnya ini Kita ada Ada bahan Sisa dia ini kan Orang tua kita gak tau Kita pun gak menjelaskan Tahunya penerbangan Wah ini mungkin Anak gue pengen jadi pilot Atau teknisi pesawat Dan sebagainya gitu Iya Di dunia itu Disitulah gue bergabung Berawal gue masuk Kalimalang Ya kan Berawal Kalimalang Entah berapa bulan Ya memang Sepi Sepi bang Ya maksudnya Sepi dan gue selalu pulang Dari basisnya Tongkrongannya Anak-anak Kalimalang Ini rumah Persisnya dimana nih Dijadi bening bang Oh jadi bening Itu gue ngelewatin Berapa sekolahan Dan tongkrongan Iya Dan terakhir Kenapa gue memutuskan Masuk Apa Basis Bekasi Barat Gue Kena Di Culik bang Di satu Pasar Di Jakarta Dikali Malang Diculik Anak Budut Budut 23 Udah jadi anak kapal nih Udah jadi anak kapal bang Oh Budut Malaka Budut Malaka Itu setelah sebulan gue Setelah sebulan gue masuk Sebulan gue masuk Lu diculik Terus Anak Budutnya yang minta tebusan ke keluarga lu Kagak sih bang Oh si Kirain Dibonyokin aja lah sedikit Dikasih peringatan lah Oh iya 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 Gue berpikiran Oh terlalu jauh nih Kayaknya nih Speknya nih Karena gue ngelewatin berapa-berapa ini Kiranya gue putuskan Gue gabung Oh Malaka ketemu juga ya Ketemu bang Kan di Jakarta Timur dia Posisinya Malaka nih Ketemu gue bang Dimana lu Kena Di pasar apa ini Di pasar sumber arta bang Kebutan yang gitu tempatnya Tempatnya mereka berdua nonton Dulu disitu MSTM Jakarta Timur Ketahuan anak kapalnya dari mana itu Gue kebetulan Seragam gue ada berbang Oh ada berbang Ada lambang pesawat Penerbangan 603 Danta banget gitu Karena gue mencinta Iya oke Jadi ada atribut Ada atribut Yang lu pake Saat itu Belum pake seragam ya 2004 Belum bang Masih Belum ya Seragam itu start dari Di tahun berapa ya Di Halim Kurang tau ya 2010an ke atas 2010an ke atas kayaknya Lu masih pake Di abu abu Di abu abu Kaos Kaos Seperti yang Raya-raaya STM STM dulu lah Ini kan sense-nya nih Sen ketika masuk STM ini Kan lain ya Ketika lu dari SMP Walaupun lu udah Udah sering bareng-bareng Mana kapal Cuman kan lu Baru ngerasain Di sekolah pake tanah panjang Oh iya bang Beda bang Itu malemnya gak bisa tidur Kayak anak kecilmu piknik Bisa oke Dan kedua sih Yang gue bayangin ya Karena kita udah tau Kan udah itu Ya auspeknya ini Kita udah tau Ngebayanginnya gimana Kerasnya Kerasnya udah tau Udah tau Waktu lu SMP itu Emang ada pengalaman apa Kalau SMP Dengan bareng Dengan anak kapal Kebetulan pengalaman Gue ribut Bareng bang Ribut bareng Jadi Gue ribut sama Sesama SMP Anak kapal Nurunin Ribut sama 71CB Di Kalimalang Oh bentrok Waktunya Bentrok Lu SMP lu SMP mana nih Iya Sebetulan Kita satu metro mini Kemana Oh kayak gitu Nah Kita lanjutin lagi nih Ceritanya begeng nih Mengenai di metro mini Nih Ugal-ugalan sih dulu Yang lewat dulu nih Salam satu udara Lanjutin lagi nih Sampai ceritanya Bang begeng nih Saat Posisinya Pindah basis Pindah basis Iya bang Pindah basis Dari Kalimalang Ke Bekasi Domisilinya Saat itu di Jatibening ya Jatibening Bekasi juga Dulu ada juga Abang kelas kita Tahun 95 Yang posisinya Domisilnya di Jatibening juga sama Sama di Jatibening Dan mereka juga Sama Ikut juga akhirnya Naik 9B Saat itu pulangnya Turun di MM Baru dia naik microlet Jadi sebenernya Ini muter Sebenernya muter Cuman ya Gak ngerti ya Mungkin pengen bareng Pengen bareng sama Temen-temen Ada temen sekelas Kayak gitu Nah Gimana geng Ceritanya geng Iya bang Jadi ya awalnya sih Ya karena mungkin berpikiran Gue jauh nih bang Dari Istilahnya terakhir kan Anak Kalimalangnya Di Jatibening itu Dari Jatibening itu Jaraknya lumayan jauh nih bang Istilahnya ke Bekasi Dan itu kita lewatin Berapa Basis-basis Dari STN di Jakarta Timur Dan Kita sih rapi-rapi Aja gitu Tapi kadang Kayak ketemu Apasnya ya Seperti yang tadi Awalnya gue ceritain ya Yang gue ketangkap Pamanak Budut 23 Di Sumberarta Ini posisinya masih Di penataran atau Oh udah Sembang Itu sekitar Mau sebulan apa Berapa minggu Berapa minggu Dari habis penataran Udah Kasus itu Gue mutusin Besar gue berangkat Dari Bekasi Tahan dulu nih cerita lu Setelah kita Denger Mega nih Ini Mega belum Ngenalin diri Ini kita ngobrol Berduaan aja nih Ini kita kayak Mega gimana nih Padahal orangnya gede Kelihatan gitu Waduh Inspirasi apa gak Dulu Lu bisa Milih penerbangan Jadi Alamater lu nih Ingin sekolah Di penerbangan Ya pertamanya sih Awalnya karena Emang kebenaran Kakek Mbah Kan Angkatan udara Oh gitu Orang AU ya Di rumahnya Gendara Oh iya Saya lahirkan disana Udah Sekitar tahun Sd lah TK Pindah ke sini Pindah ke Bekasi Jadi posisi Dunia penerbangan Udah emang keluarganya Keluarga Keluarga Dan tinggalnya pun di Kompleks Angkatan udara Halim ya Akhirnya Pengen sekolah Di penerbangan Ya Itu salah satu faktornya Yang kedua Ya kebenaran Teman-teman disini Senior-senior Sekolah disana juga Dan memang Posisinya milih Halim nih Awalnya Blok M Awalnya Blok M Ke negeri Ke negeri Saat itu 2004 itu Masih ada PGRI enggak? Oh 2004 masih Masih ada 2001 berarti kan Saya awal daftarkan PGRI masih ada Berarti masih ada Naksiyang ya? Masih ada Tahun terakhir itu Daftarlah nih Ke negeri Kalau tadi kan Lu geng Keterima sih Bener ya? Iya bang Di negeri SPMB gitu lah Tapi maling beri Karena kejauhan Karena kejauhan Posisinya akhirnya Di Halim Kalau ente? Lalu ane Kebenaran kehabisan kuota Terlambat Terlambat Bimbang Tapi namenya tuh Sebenarnya masuk juga? Dapet juga? Masuk Cuman karena Terlambat aja Karena bimbang Bukannya Sebenarnya Antara bingung Kayaknya mahali Oh ada kebimbangan juga disitu Jadi Itu yang menghargikan Sebenarnya senior Kan teman-teman disini Rata-rata anak halim Biar anak blok M Ada bekasinya Banyaknya emang anak halim Kalim yang disini ya Cuman kan Nekunya Bukan-bukan SMP Itu rata-rata Blok M Masuknya ke blok M Iya karena posisi rumahnya Kan dulu anak-anak situ kan Akhirnya Anak pikir kan Entaran-entaran aja Eh pas begitu lah Udah waktunya Udah tutup Abis Kemaleman nih Posisinya Posisi kemaleman Akhirnya masuklah ke halim Kayak gitu Posisinya dengan Sebenarnya Jurusan-jurusan juga Yang gak Jauh berbeda kan Berbeda Sama Karena posisi guru-guru Yang ngajar di blok M Pun ngajar di halim Beberapa Terus Jurusannya apa sih Ini motor akasotor bang MR ya Yang ternyata Saya MO MO Wow Ini sama nih Dengan Dengan yang tadi nih Antara OYAD Dengan si Doger Si Doger MO OYADnya Motor juga Motor Nah Waktu di halim nih Kelas 1 udah penjurusan Apa Udah Oh berarti ada Berarti ada perubahan Kita Karena posisi di 90-an itu Kelas 1 masih A, B, C Kayak gitu Atau gue Sekolah disitu Di halim Kalau di halim Masih ada Marhum Pak Adolok Kayak gitu Dulu ada TPT TPT 1 Siapa tuh namanya Pak Lupi Ada Masih ada Pak Eko Terus Ibu Lela Kayak gitu Posisinya Kelas 2 Baru penjurusan Waktu Di Masa-masa gue Sekolah disana Jadi Biasanya Yang nilainya Agak Lebih Baik itu Jatuh di MR tuh Masuk ke Pilihannya MR Ketimbang listrik Dulu Anak MR Terkenal Nilainya Agak lebih-lebih tinggi Dulu Masih gitu Mana hal listrik Gak Punya khas sendiri Sama aja Sebenernya Saat itu Cuman Gue Gak ngerasain itu Karena harus cabut Dari halim Nah itu Itu Mas ceritanya Ntar aja Karena Host belum di hostin Nah geng Balik lagi ke lu nih Waktu posisi lu Dulu Diculik Gitu ya Ini Seru juga nih Segala menculik-culikan Gitu loh Dulu gue taunya tuh Adanya cuman di Film Jack John itu Diculik Terusnya salah nyulik Gitu posisinya Nyuliknya sih secara halus Bang Awalnya kan kita lagi Nunggu nih Lagi nunggu angkor Sendirian Iya Sendirian Posisi ya Ya gue santai aja Ya meskipun Ya isilahnya Ini masih wilayah-wilayah Ya gue lah Isilahnya sama Waktu itu pun gue bawa BR Yang anak gue masih bawa Itu jadi gue selau Gue ditarik mereka tuh Kedalam angkot bang Oh gitu Nah diangkot Otomatis Ruang gelap Sempit Sempit Mereka pun Untuknya kebetulan Yang tuh diangkot kecil Ya Ya saya gak Sempeti Pakai Gata tajam Di bantainya Berapa orang saat itu Dulu ke temennya Sekitar Kalau yang masuk Sekitar 10 orang Angkot ini Masuk Yang diangkotnya itu Di keluar angkotnya itu Udah keliling Jadi istilahnya Udah bener-bener Ya kayak bala Remis lah Udah Remis Udah abis Dibilang Drow kagak Iya Dia pasti kalahnya Tapi akhirnya Gue bisa lolos Ya Gue dapet selah Gue sempet buka tas Gue cabut BR Kaget Dia kaget Dia ngebuka Ngebuka Gue kabut Ada-adaannya Gue gak ada sempet Untuk balik lagi Apa udah pokoknya Sekebut-kebutnya Sekebut-kebutnya Kayak gitu Saat itu Berarti posisi lu Jadi sprinter ya Sprinter Habis Sejati 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 Tapi lu udah diberi nih Lu disitu Di dalam Udah ngerasain lah Iya Oh Jidup-jidup lu udah ngerasain disitu ya Memar-memar sih ada Udah ya Darah-darah dikit ada Oh Ayo Coba ya Disitu ya kan Ampe rumah pun ya Orang itu nanya Lu Oh kelihatan Bonyok ya kan Kelihatan bang Ya Lumayan sih bang Kita nampel sekali dia Berapa kali ya kan Ya kan Banyakan dia tangannya Banyakan dia Dari situ Gue juga merasa Ya Satu-satunya jalur gue Untuk pulang ya Lewatin terminal itu Dan lu harus sendiri Harus sendiri Karena gak ada lagi Temen Barengan yang kesana Sekolah yang bareng sana Nah Nanti kita lanjutin lagi nih Ceritanya bu geng nih Setelah yang lewat lagi Nah Masih nih Stay tune terus nih Di Kapal True Story Makasih banyak nih Udah Nyimakin terus Kontennya Kapal True Story Jangan lupa juga nih Untuk Ikutan Subscribe-nya nih Like-nya Dan Komentar Silahkan komentar lah Biar kita bisa Masing-masing sharing nih Kayak gimana sih Baiknya Atau kesusuran apa sih Yang akan Kita Ceritain lagi gitu Kedepannya gitu Nah ini masih Diceritanya Geng nih Yang saat itu Posisinya Ngerasain Pulang sendirian Dan ketemu Ripal yang banyak Akhirnya harus Mutusin Balik Ke Bekasi aja Iya Lewat Bekasi Biasa Bekasi Jalur yang Dari rumah Ke basis Bekasi Itu lebih Tenang Berarti Lebih aman Lebih aman Lebih Enak lah Seenggaknya Pas disitu Gue juga Menemui Keluarga yang Baru Berarti Mampu Beda-beda Sekelas Tapi Temu Basis baru Suasananya Beda Bang Dan Ternyata Bekasi Lebih Kejam Bang Kita Gak hanya Pelajar Bakalan Asir Makanya Ketenangan Yang Lu pikirkan Ternyata Boong Seenggaknya Gue gak sendiri Nah Itu dia Poinnya itu Lu gak sendirian Nah Akhirnya Ngebest Lanya Amat Anak Makasih Akhirnya Punya Cita-cita Baru Ini Saat ini Kelas Kelas Satu Kelas Satu Ada Cerita Apa Yang Lu Temuin Yang Mungkin Sampai Detik Ini Lu Mikir Gak Lupa Satunya Abang Senior Abang Kelas Gue Kelas Satu Dia Kelas Tiga Itu Yang Pertama Kali Natar Gue Di Kalimalang Oh Dia Anak Kalimalang Anak Kalimalang Itu Yang Pertama Kali Gue Gabung Kalimalang Yang Natar Dia Dan Gue Deket Juga Dengan Dia Kenal SMP SMP Barang Gimana Kebetulan Gue Jadi Jaman Gue SMP Ini Ada Basis Basis Yang Dukasi Nongkrong Itu Bareng Anak Kapal Kalimalang Di Curug Jadinya Gue Nongkrong Disitu Basis Jadi Anak Kapal Berangkat Gue Ikut Bareng Jadi Disitu Gue Ada Banyak Kenal Ini Kejadian Kelas Satu Posisinya Lu Apa Ada Di Tempat Juga Ada 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 Pas Posisi Kita Lagi Kalong Lagi Lagi Nyiter Nyari Pada Saat Itu Awal Nih Ngomongin Nyari 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 Ini Lu Ini Kemana Aja Dan Ngapain Aja Jadi Awalnya Posisinya Kelas 3 Oh Ini Almarhum Bakri Almarhum Bakri 5-4 5-4 5-3 Dan Semua Kelas 1 Pada Saat Itu Kelas 3 Yang Lain Pada PKL PKL Dia Aja Nih Gak PKL Main Kesekolahan Dia Gak Gak Harusnya Di PKL Atau gimana Itu Ada masalah Kayaknya Oh Ada Lagi Posisi Ada Problem Yang Lumayan Berat Pribadinya Kita Ngerasa Emang Bukan Bakri Gak Sebiasanya Bakri Ini Kayak Gitu Sifat 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 Dari Situ Mulailah Dia Nama Abang Kelas Kemudian Kita Jalan Yuk Terima kasih Kalimalang Kita Ke Kalimalang Dulu Pertama Pertama Ke Kalimalang Jalurnya Dia Najak ke Kalimalang Jalur Kalimalang Oh yaudah Berarti ketemu Dua tiga Gak Disitu Enggak Kita Baru Sampai Jaitem Jembatan Jembatan Hitem Dari Cawang Kita Pertama Membajak Sebentar Di Cawang Di Perempatan Di Kolong Itu Di Di Kolong Anak Bos Kanongkrong Saat Tahun-tahunan Lu ini Bajak Ini ribut Ya Ribut Tiap hari Pagi Siang Sore Pasti Ketemu Pasti Ada Ribut Pak Minum Obat Bajak Bajak Sampai Dulu Kita Pernah Perdamaian Ada Perjanjian Seru Damai Tau Awalnya Bisa Ribut Mabajak Karena Dulu Kita Ribut Mabajak Awalnya Dengar Dari Tahun Warisan Warisan Dari 2000 Anak Bajak Anak Nanya Nanya Kenapa Karena Anak Nanyain Kok Bisa Ribut Bajak Dulu Bajak Bajak Tidak Awalnya Itu Dari Anak Kelilitan Anak Bajak Ditindes Terus Akhirnya Ngelawan Lama Kan Ditindes Terus Bang Ngelawan Anak Ada Masanya Anak Lengah Anak Lagi Posisi Mental Kipratan Akhirnya Mau Nggak Mau Ngimbangin Masa Itu Ya Harus Kena Posisinya Tempur Dicawang Bentar Cabut Cuma Mungkin Pada Polisi Juga Cawangan Sopet Ngepet Sebentar Kalau Dibilang Posisi Posisi Masih Kita Kayaknya Di atas Angin Itu Akhirnya Bubar Sada Ada Semuanya Semuanya Sama Bubar Kita Menunggu Atas Di Belakang Nih Ati Mengenjar Tuh Penas Sambil Kita Ke Kalimalang Akhirnya Kita Naik Bis Sama 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 Almar Bakri Sama Almar 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 Dia Mentor Karena Dia Kelas Tiga Sendiri Saat Itu Komando Kan Kita Ngikut Ngikut Naik Patas Nga Ketemu Nga Ketemu Anak Wajah Kayaknya Kepriuk Yang Tunggu Karena Nggak Ada Oh Ada Basis Kepriuk Belok Kalimanang Nek 54 Kita Semetro Mini Kepriuk Keklas Satiganya Satu Doang Almar Horm Itu Lewat Itu Nggak Lama Dari Jauh Dikirakan Lu Anggir Lagi Nih Nih Di Dimana Nih Di Gudang Seng Gudang Seng Belok Seng Itu Dulu Gudang Seng Itu Kan Setauannya Enggak Pernyak Bounsir Bajak Ya Bener Dari Jauh Ada Pelajar Pas turun Gataunya Anak siang Bapak Berangkat Anak Kelas Dua Udah Mau Ribut Kelas Dua Sempet Disitu Ada Percakapan Antara Bowo Sama Malam Rukum Saat Itu Jadi Bowo Kelas Dua Saat Itu Lebih Lengkapnya Bowo Misalnya Ceritakan Setauannya Dia Karena Teman Sleting Sebenarnya Bowo Sleting Karena Bowo Pleset Jadi Akhirnya Jadi Seenak Pembangunan 4 tahun Malam Cukir Ya Udah Udah Anak Siang Melangkat Lanjut Jalan Kalimalang Kalimalang Sampai Jembatan Hitam Turun Nongkrong Antekin Bonser Anak Bajak Yang tadi Ketemu Ributin Ketemu Lagi Disitu Enggak Oh Gak Ada Lama 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 Almarhum Punya Inisiatif Gak Tahu Apa Dia Ngajak Ke Bekasi Saat Itu Ya Karena Kebenaran Ke Bekasi Kan Saat Itu Kayaknya Almarhum Pengen Menget Ribut Nyari Terus Pengen Ribut Karena Soalnya Posisinya Lagi Ada Problem Jadi Kayak Semacam Dia Melampiaskan Ke Itu Dan Kebetulan Posisinya Dia Kelas Tiga Sendiri Akhirnya Ngomando Terus Berangkat Ke Bekasi Naik Lagi 54 Dulu Ke Cawang Lagi Naik 54 Ke Cawangan Terus Baru Naik 9 B Saat Itu Berapa Banyak Teman-teman Yang Gabung Disitu Kira Kelas Satu Bekasi Itu Kan Barat Timur Sekitar Tiga Puluhan Kita Tambah Kalimalang Kalimalang Paling Paling Tujuh Apat Orang Paling Paling Empat Paling Paling Mas Sendiri Jadi Sekitar 41 Ada Empat Paling Kejalan Sampai Pintu Tol Barat Di Lampu Merah Depan Jair Terang Tahunya Pelajar Aja Anak Anak Barat Katanya Ada yang bilang Itu anak Sema Tiga Anak Nongkrong 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 Bareng Nongkrong 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 Sambung Lagi Setelah Yang Lewat Lagi Kita Tunggu Ntar Ketemu Lagi Oke Nih Kawan-kawan KTS Lanjut Lagi Nih Sama Ceritanya Begeng Sama Megan Mengenai Kejadian Di Keluar Kol Barat Jadi Hal ini Diceritakan Dengan Dengan Posisi Apa yang Dirasakan Oleh Begeng Dan Mega Pada saat Di Tempat Terus Selanjutannya Gimana Gimana Geng Setelah Tadi Kita Di Lampu Merah Itu kan Bang Mulai Ngeriap Pada Pelajar Bimbang Juga Bimbang Ini Musuh Ata Temen Pelajar Mana Ini Belum Kelihatan Atribut Atribut Pake Putih Putih Disa Dulu Berarti Posisi Halte Di Seberang Lagi Itu Ada Juga Kanan Kiri Bisa 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 Bungan Atau Apa Gitu Udah Gitu Kalau Yang Mungkin Analisanya Lelukan Lelukan Pada Di 9 B Mereka Udah Otomatis Mikir Nak Kapal Bisa Dong Mikir Kayak Gitu Pasti Kita 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 Jam Kita Kita Pulang Juga Biasanya Jamb Ditungguin Emang Sengaja Nunggu Ngejalanin Terus Selanjutnya Terus Begitu Kita Mulai Jalan Al-Mahlum Di Pintu Depan Posisi Bang Di Pintu Depan Yang Sebagian Di Belakangan Termasuk Bagian Pintu Belakang Di Depan Masuk Kedalam Posisi Dekat Sebelum Di Kap Mesin Dia Pesan Terakhir Yang Dia Ceritain Dia Bilang Kita Nggak Usah Nurun Nurun Suruh Lewat Dulu Baru Kita Turun Jadi Posisi Kita Jangan Turun Di Posisi Sebelum Lewatin Dia Jadi Kita Lewatin Dulu Kerumun Itu Baru Turun Terus Strategi Seperti Itu Jumlah Kita Nggak Sepadan Dengan Mereka Oke Kita Bilang Siap Kita Nahan Juga Anak Anak Sebenarnya Nggak Mungkin Nahan Ibaratnya Berpikir Kita Di Bis Kita Remis Pasti Dibantai Kita Habis Makanya Kita Fokus Turun Tapi Kita Ikutin Senior Ada Komando Dari Abang Kelas Abang Kelas Disinanya Komando Ini Aba-aba Dia Tunggu dia Dia bilang Tunggu dia Tadi Tadi Nurnin Antara Ngelewatin Atau Depan Mukanya Langsung Akhirnya Jaga-jaga Spontan Instruksinya Dari Dia Anak Di Bintu Belakang Ya Kita Kan Bercanda Bercanda Orang Kita Masih Ada Bimbang Ini Antara Bersu Atau Anak 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 Ternyata Ya Begitu Pas Spontan Spontan Tanpa Teriak Ke kita Turun Langsung Langsung Yang ambil BR Karena Udah Ngelet Atribut Musuh Kan Wishtek Risau Kan Bojol Raky Kuning Kan Udah Nggak Bojang Ngomong Turun Anak Belum 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 Gitu Masih Ini Kalau Sedang Ngal Almarhum Udah Lagi Ngopet Ngopet Dulu Dia Jadi Kejadian Juga Cepet 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 Dan Yang Bikin Ngelet Anak Pribadi Dia Sumpet Ngelet Sahabet 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 Sudah Kita Tutup Sengking Banyak Dikerumun Baru Kita Turun Jadi Kita Ngelet Itu Anak Yang Pelajar Yang Udah Ngelet Di Mana Karena Banyak Di Belakang Yang Kegulung Dulu Anak Kita Ngelet Masih Jam Terbang Gimana Sih Baru 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 Anak Lebih Senior Kayaknya Itu Yang Kita Ngepet Jam Terbang Tinggi Semua Mereka Mereka Udah Sering Ngalamin Hal Itu Biasa Karena Ketidatan Dari Mentor Siap Kita Masih Masih Mentor Masih Gimana Bang Kelihatan Tapi Kita Ngepet Biarpun Kita Kalah Posisi Kalah Kuli Pasir Keluar Bantung Kuli Pasir Yang Bobo Sekop Itu Pangkalan Pasir Di Rumahnya Greg 96 Bos Sekop Dia Niatnya Mau Karena Posisi Kita Diri Tengah 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 Ngelihat Jumlah Kita Lagi Dikit Terus Ada Dari Korban Dari Pihak Kita Mungkin Almarhum Berdarah Berdarah Akhirnya Dia Bantuin Kita Bantuin Kita Cuman Musir Doang Jangan Maju Lagi Jangan Sampai Kita Kena Bulan Bulanan Lagi Yang Lain I Akhirnya Kita Sampai Jaga Jarak Marhum Sudah Tangannya Sudah Apa Ya Maksudnya Kejadian Yang Sebenarnya Sama-sama Nggak Kita Harap Nggak Nggak Diharap Nggak 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 Bisa Sampai Segitunya Dan Akhirnya Bisa Dibilang Ternyata Usianya Beliau Ternyata Di situ Jadi kan Kita Namanya Sebagai manusia Ada Pemiliknya Ada Yang memiliki Kita Yang Punya Kuasa Kapan Manggil Kita Pulang Dan Posisinya Marhum Bakri Itu Saat Pulangnya Seperti Itu Setelah Kejadian Itu Kemarin Di Rumah Sakit Masih Masih Ada Pasti Dari Itu Saya Dapat Nyari Taksi Di Bersambung Di Jalan Karena Posisinya Udah Parah Kada kita Anggerinya Putus Sekarang Panik Taksi Kemangkal Di Sebelah Sebelah Masuk Tolgo Masuk Anak Udah Lagi Makan Pegang Lehernya Kalau Menceluri Taksi Taksi Taksi